Gua tuh yang mungkin punya budget 200 ribuan buat beli parfum Ini gua punya 2 rekomendasi sih parfum yang cocok banget dipake di Indonesia Yang utama ini udaranya sangat panas Dua-duanya ini tergolong parfum yang fresh, sangat fresh Dan wanginya tuh menurut gua tuh solid Dan mereka berdua ini adalah parfum clone Ini adalah Launo Intense Blue Sama Launo Forever Blue Jadi di video ini gua bakal bahas meng-compare antara Launo Intense Blue sama Launo Forever Blue Yang notobene merupakan satu clone yang plek-tiplek banget sih menurut gua Sama Dolce Gabbana dari Light-nya Light Blue Yang satu adalah clone dari Light Blue Intense Yang satu adalah clone dari Light Blue Forever Nah mungkin buat lu yang udah tau Lu nanti bisa dapet informasi dari video ini Berupa kayak seberapa deket sih dia sama originalnya Tapi buat lu yang belum pernah nyium originalnya Dan lu mau tau wanginya parfum ini seperti apa Gua bakal bahas di video ini Seperti biasa sebelum masuk ke wanginya Kita lihat dulu presentasinya ya Nah disini tuh ada botolnya nih Dari Launo Intense Blue ini Dan juga Launo Forever Blue Nah mereka berdua tuh botolnya sama-sama mirip banget sama originalnya Sama-sama bulet gini Terus Intense Blue sama-sama Frozen Glass Forever Blue warnanya sama-sama biru agak keijauan kayak gini Terus dari boxnya pun mereka tuh sama-sama dari Blue Drew gitu Dan ini sih ya Walaupun Blue Drew-nya gak serapih di originalnya Cuman ini menurut gua lumayan niat lah Presentasi kayak gini Jujur secara presentasi Gua pribadi lebih suka Launo Forever Blue Karena warnanya gua lebih suka Abis itu dia ada touch Mas di leher ini ngasih kesan kayak sedikit lebih mahal gitu Dan menurut gua si Launo Intense Blue ini Dia warna jusnya tuh gak sebiru pekat originalnya gitu Yang not up ini gua suka banget Jadi ya ini pribadi aja sih Gua lebih suka Launo Forever Blue Untuk segi presentasinya Dan oke sekarang mari kita masuk kesannya Gua bakal bahas satu-satu dulu Yang pertama itu dari Launo Intense Blue Ya dia ini memang ketika awal dispray Lu bisa dapetin banget citrus Yang cukup dominan Tapi citrusnya tuh bukan yang tangi banget Bukan yang zingi Citrusnya tuh disini lebih ke citrus yang balance Lu dapet sedikit sweetnessnya juga Lu dapet sedikit kayak tartnessnya juga Kecampur sama wangi salty Aquatic dan juga ada sedikit aromatic gitu Dari Juniper Dan menurut gua sih ini Juniper dan aromaticnya tuh ngeblendnya cukup bagus ya Jadi lu bisa dapetin vibe aquatic Tapi bukan aquatic yang amis banget gitu Aquaticnya ada sedikit kesan kayak Spices aromatic green gitu Dari Juniper Yang mengingatkan gua Selain sama light blue intense pastinya Yaitu sama parfum seperti aqua digio Yang original gitu Karena dia juga ada kesan spicesnya dari rosemary gitu ya Yang cukup dominan Disini digantikan sama Juniper Tapi ngasih vibe yang sama Abis itu di dry downnya sendiri di paling bawah Dia memang ada base woodynya Dan menurut gua sih disini woodynya juga bukan woody yang sharp Bukan woody yang dirty gitu Woodynya sangat clean Woodynya tuh sangat soft Kalau lu bayangin parfumnya citrus aquatic woody memang udah banyak banget juga Salah satunya ya aqua digio itu sendiri gitu Citrus aquatic woody Nah di parfum ini tuh vibe aranya tuh wanginya seperti itu Nah sekarang nih untuk Launo Forever Blue sendiri Wanginya parfum ini Dia itu dari awal memang grapefruit bomb Jadi bedanya kalau misalnya Launo Intense Blue ini Dia citrusnya awalnya tuh lebih balance Ada sweetnessnya juga Abis itu ada sedikit tartnessnya juga Nah kalau disini dia itu grapefruit bomb Jadi memang bisa dibilang grapefruit juga merupakan citrus yang cukup balance gitu ya Tapi memang grapefruit sendiri tuh punya satu karakter dan wangi yang distinct Jadi disini kalau lu mau kecium kayak grapefruit Lu bisa coba parfum ini Karena di opening itu grapefruitnya sangat dominan dan ini mendominasi sampai ke dry down Tapi bedanya adalah di dry downnya ini dia sedikit lebih musky dan sedikit lebih woody gitu ya Jadi memang gak ada kesan aquaticnya seperti yang Intense Blue Gak ada yang kesan terlalu aromatic spicesnya juga Tapi disini lebih fresh Disini lebih fruity gitu ya citrusnya Dan juga kecium lebih juicy Oke tadi presentasinya udah Untuk wanginya udah Dan jujur kalau untuk wangi sih Gue akan pilih Launo Intense Blue ini Karena wanginya sedikit lebih maskulin Sedikit lebih dewasa Dan ya simply gue suka wangi yang tercium cukup old school aja gitu sih Dan sekarang masuk ke kategori yang menurut gue ini cukup penting juga buat yang nonton Yaitu seberapa mirip dia sama originalnya Oke Launo Intense Blue ini Seberapa mirip dia sama originalnya Menurut gue di opening itu mirip banget Jadi sama-sama ada citrus blushnya Abis itu aquaticnya juga udah mulai nongol Aromaticnya tuh udah mulai nongol Ada sedikit greenness disitu Tapi yang membedakan dia sama yang original adalah Yang original itu wanginya tuh lebih pekat Dan wangi amisnya tuh lebih keluar banget sih menurut gue Gue gak tau karena disini sempet ada yang bilang juga Tergantung batch atau segala macem Tapi at least batch yang dulu pernah gue coba Adalah batch yang memang dia Aquaticnya tuh kental banget Salty banget Dan sampe ngasih kesan kayak wangi amis Kayak telur gitu ya Dan itu untuk beberapa orang memang cukup mengganggu Tapi disini ini gue gak dapet itu Nah plus minusnya adalah di original itu performancenya jauh lebih bagus Dan disini performancenya gak sebagus itu Dalam artian gak sebagus yang original Wanginya tidak setebal yang original Tapi wangi amisnya hilang Jadi menurut gue kalau lu gak suka wangi amis yang original Lu butuh backup gitu ya Lu bisa consider parfum ini sih Nah untuk Launo Forever Blue sendiri ini Dia itu wanginya di opening Grapefruitnya itu memang tidak senatural atau serealistis si originalnya gitu ya Tapi tetap disini grapefruitnya masih terkesan cukup realistis Lu bakal nyium tuh kayak bener-bener ya wangi buah gitu Wanginya cukup rounded Tapi sayang dia tuh kayak gak ada kicknya Kalau di originalnya itu grapefruitnya itu masih ada kicknya Masih ada kayak sedikit tartnessnya gitu Masih ada kayak uff Kayak wow faktornya Nah disini tuh yang gak bisa di capture Sayangnya gitu Dan di dry down Untuk yang originalnya Fativer sama masknya itu lebih berasa Dan disini tuh fativernya menurut gue kurang kerasa Jadi kayak kurang ngasih sedikit kesan woody Dan juga ada sedikit artinessnya Yang dipunyain sama si originalnya Dan oke kita masuk ke kategori berikutnya Yaitu performance Untuk performance sendiri Launo Intense Blue ini Bisa bertahan di kulit gue sekitar 5-6 jam Tapi balik lagi tergantung berapa kali lu spray Tapi di kulit gue sih 5-6 jam maksimal Dan ini menurut gue udah solid banget Dengan projection itu yang moderate sih menurut gue Jadi bukan yang terlalu loud juga Bukan yang terlalu soft juga Ini menurut gue masih masuk kategori yang moderate At least di sekitar 30 menit awal Untuk Launo Forever Blue sendiri ini Performance di kulit gue 4-5 jam Memang tidak selama yang Intense Blue ini Abis itu dia projectionnya justru menurut gue Di 30 menit awal dia tuh jauh lebih kerasa gitu ya Grapefruitnya Tapi setelah itu memang close to the skin Sama kayak yang Intense Blue dan siasnya juga ya Menurut gue moderate Jadi dua-duanya ini kurang lebih Ya sama lah performance-nya Cuman memang si Intense Blue ini menurut gue Bisa nge-push 1 jam lebih lama Daripada Forever Blue ini Nah kalau untuk price point Ini dua-duanya kebetulan harganya sama sih ya Sama-sama sekitar Rp210.000 Dan worth it gak sih untuk dibeli? Menurut gue worth it sih Jadi ya kalau misalnya lu budgetnya pas-pasan gitu ya Abis itu lu pengen wangi yang fresh Yang cukup versatile bisa dipakai di office Bisa dipakai buat lu main aja gitu Tapi mungkin kalau udara yang dingin banget Dia bakal agak hilang gitu ya Lu butuh backup parfum lain Cuman menurut gue ini udah cukup oke lah Kayak complement factornya ada gitu Abis itu performance-nya juga gak jelek-jelek amat Wanginya juga oke Gak sintetik-sintetik amat gitu ya Dengan harga yang segini menurut gue ini udah oke sih Mungkin kalau parfum ini dijual dengan harga sedikit lebih mahal Kayak Rp350.000 gitu Bakal banyak juga ke orang yang beli dengan wangi yang seperti ini Oke terakhir rating mungkin dari gue ya Gue bakal kasih nih La Uno Intense Blue ini Sekitar 7,5 per 10 Karena balik lagi gue jauh lebih suka sand profile-nya dia Gue suka wangi yang sedikit lebih mature Sedikit lebih maskulin Yang tidak se-playful itu Dan untuk La Uno Forever Blue Gue bisa kasih 7 per 10 Nah oke Shane menurut gue dua-duanya sama sih Kayak lu bisa pake nantor Seperti yang tadi dulu gue bilang Bisa lu pake main juga Nah untuk umur Untuk yang bisa pake dua parfum ini tuh Menurut gue bener-bener sama aja sih Kayak lu mulai dari anak sekolah bisa Abis itu lu udah kerja Bahkan lu kalau lu udah punya cucu nih ya Umur lu udah sekitar 50-60 tahun Lu mau pake dua parfum ini ya Menurut gue pake aja Sama aja kok Maksudnya dia sangat versatile Dan menurut gue sangat luasa untuk dipake Oke jadi mungkin itu aja Perbandingan gue antara La Uno Intense Blue Dan La Uno Forever Blue Semoga sih ngebantu ya Buat lu yang mungkin lagi bingung nih Pilih antara dua ini Karena dua-duanya sama-sama freshie Dua-duanya sama-sama ngeklondol cegabana Dari line yang sama yaitu light blue Dan price pointnya juga sama sih Jadi ya mudah-mudahan ngebantu video ini Thank you so much for watching Buat lu yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe Seperti biasa link pembelian udah gue taruh di bawah Gue Andar, Cipta Nader Pamit Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya